hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu tukang service ya Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang masalah ini ini apa tentang masalah enggak bisa install Windows teman-teman keterangannya kayak gini dia nggak bisa di install Windows nya itu enggak bisa di format harddisk nya partisinya ya ini tuh SS itu ini tuh harddisk dia nggak bisa di format teman-teman di delete pun nggak bisa di format nggak bisa di delete nggak bisa kalau misalkan di delete atau di format nggak bisa susah ya jadi install Windows nggak bakal bisa di next kayak gitu kayak gini ini keterangannya eh saya perbesar dulu nih ya Nah tulisannya we call create a new balai lolai ya pokoknya enggak bisa membuat partisi gitu ya enggak bisa membuat lokasi partisi baru kayak gitu intinya kayak gitulah ya teman-teman silahkan tekan sip dan F10 di keyboard ya agar muncul tampilan layar layar hitam ini kita akan memformat manual melalui layar hitam ini disini silahkan teman-teman ketik disk disk part ya nanti ketika muncul silahkan ketik lagi listis lalu enter nah kita fokus ke ukurannya karena disini SSD nya ukurannya 120 GB kita pilih teman-teman jangan salah pilih ya jangan salah pilih ya fokus ke ukurannya 120 GB nah kalau misalkan udah dipastiin teman-teman silahkan ketik sel di satu ya sel di satu sesuai petunjuk tanda merah yang ini selanjutnya enter lalu klik lagi clean eh klik ketik klik lagi clean ya lalu enter lagi selanjutnya teman-teman tulis sesuai yang ada di video ini kita akan membuat partisi baru ya lalu enter lagi selanjutnya teman-teman ketik sel sel ya sel partition primary 1 pokoknya mau kita dis 2 atau dis 0 pokoknya ini tulisnya sel partition 1 lalu enter lagi dan ketik aktif nah kalau udah aktif silahkan enter lalu ketik format FS sama dengan ntfs quick ya lalu enter lagi nah maka nanti proses formatnya akan berlangsung ini proses formatnya ada yang lama ada yang cepat tapi biasanya cepat sih langsung 100% nya nah seperti ini teman-teman nah cepat ya selanjutnya apa selanjutnya kita kita exit ya kita ketik exit agar keluar dari layar hitam ini ya atau bisa langsung juga enggak apa-apa di exit exit enter lalu exit lagi dua kali exit ya Nah disini kita kembali dulu kembali di close ya sudah di cancel nah kita klik install now lagi kita klik install now lagi ya dan coba kita install apakah harddisk nya udah terformat gitu ya Oke silahkan disini seperti biasa ya seperti biasa install di checklist lalu kita next pilih yang custom nah tunggu sebentar ya Nah ini sudah terformat teman-teman cuma errornya beda lagi sekarang errornya MBR GPT ini kenapa mas beda format saja biasanya langsung next aja udah bisa di install ya tapi teman-teman kalau misalkan ada error seperti ini ya teman-teman harus masuk CMD lagi yang kayak tadi ya ini error MBR GPT kalau misalkan teman-teman enggak ada ini ya tinggal next aja ya tinggal next tinggal install kayak gitu Nah kalau misalkan masih error masih kayak gini MBR GPT MBR GPT gitu ya formatnya beda teman-teman tekan sip dan F10 lagi kita format lagi ya ketik disini di spot lagi kayak tadi sama lalu kita ketik list disk nah enter enter ya Hai ah jelas nih Nah lalu sama kayak tadi sel di satu ya fokus ke ukurannya enter lagi lalu kita ketik clean lalu enter lagi di sini teman-teman teman-teman tulis konfet GPT ya konfet GPT lalu enter agar apa agar format harddisk nya bisa di install kalau misalkan konfet GPT masih error seperti ini ya teman-teman ulangi lagi tapi konfet GPT nya rubah kita menjadi konfet MBR seperti itu teman-teman ya oke kalau udah silahkan di exit saja ya di exit lagi karena kita sudah mengkonfet ke GPT Oke seperti biasa checklist dan kita klik next ya pilih custom nah apakah masih bisa emak apakah udah bisa di next ya jika masih error GPT MBR ulangi CMD yang tadi ya nah kalau misalkan enggak ada tulisan error berarti kita bisa langsung install Oke teman-teman pahamnya kalau misalkan teman-teman ada yang belum paham bisa ditanyakan lagi di kolom komentar ya di kolom komentar saya ditanyakan Mas belum paham Mas jelasnya terlalu cepat Iya soalnya ini ngejar durasi durasinya agar tidak terlalu panjang agar tidak terlalu panjang gitu ya Nah ini sudah bisa di install teman-teman begitulah cara mengatasi harddisk nggak bisa di format sekalian mengatasi error masalah GPT dan MBR Oke teman-teman terima kasih sudah berharap di hadir dan penonton semoga selalu sehat dimanapun berada ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati